selamat menikmati ini unit powernya yang di depan dengan panel-panelnya kita sudah konekkan dengan 3 pas 3 pas nah ini yang di belakang hanya unit penunjangnya aja kayak jack stand nah ini penunjangnya aja yang kita gunakan nah ini 2 postnya sudah kita matikan kita tidak fungsikan lagi nah yang pertama adalah kita nyalakan dulu oke on nyala on yang ini pusatnya juga kita on kan kita tunggu sampai panelnya ini nah kita mau putar ke kiri atau ke kanan kayak gini yang ke wrap ya ke kanan udah bunyi kita tinggal putar RPMnya nah ini sudah bergerak nah sudah bergerak nah begitu juga yang satunya lagi kita sudah on kan kita masuk misalnya kalau ini kita contoh sebelah kanan kita putar kanan oke atau ke kiri terserah mau ngetesnya gimana baru putar potensiunya mau dengan kecepatan berapa nah biar kita kelihatan ininya disini kita 16 atau 17 kita kenapkan 17 nah 17 atau 16 nah ini 17 juga oke nah penampakannya seperti ini nah goyang dia kalau kita speednya kita tambah kita tambah oke kita tambah nah ini nah kita bisa melihat bagaimana fungsi dari suspensi sebuah mobil kalau misalnya ada bunyi-bunyi ada bunyi-bunyi di suspensi di shockbacker kita bisa analisa disini pakai alat ini ya sasis suspension abnormal noise detector jadi fungsinya adalah menganalisa bunyi-bunyi dan kerusakan di sistem kaki-kaki mobil nah ini nih nah ini semua bergerak dari terot bal join suspensinya stabilizer stabilizer shockbacker semua busing-businya juga bergerak nah ini nah ini nih nah itu bergerak kanan-kirinya nah ya di belakangnya jadi terlihat juga nah kelihatan nah kelihatan jadi kalau misalnya shockbackernya bunyi akan terjadi bunyi-bunyi atau memang noise-noise yang tidak dinginkan kalau memang mobilnya bermasalah di kaki-kaki nah itu digoncang-goncang mobilnya ini kita simulasikan dengan mobil trainer ya biasanya dipakai di sekolah-sekolah untuk belajar di sporing balancing suspensi rem semuanya pakai dengan semini nah ini disimulasikan nah kalau sudah misalnya kita sudah analisa oh ternyata bagian-bagian kaki-kaki sudah ada terlihat kerusakan baru kita matikan nah cara matikan kita putar lagi potensiunya sampai ke bawah oke sampai 0 kita stop ini juga potensiunya kita matikan dulu kita stop sampai 0 baru kita stop baru kita matikan powernya kita patikan powernya nah sudah nampakannya nanti kalau misalnya pesan alat ini tinggal kontak saya bisa komen di video atau youtube saya jangan lupa like, subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.